Selamat datang di Online Kiki Service! Adakah Anda siap untuk berdoa dan berdoa? Siapkan Bible Anda Siapkan notebook dan pencipta Siapkan tools untuk melakukan aktivitas kita Satu dengan baik dan berhati-hati di skrin Anda Hai Kak Ripka! Bagus banget balonnya Iya nih Kak Iyo habis beli balon dua Aku juga beli lollipop Kak Johana mau? Mau yang mana? Kak Iyo mau yang Bulet deh Kak Ripka mau gak balonnya? Mau dong Mau yang ini ya? Oke Thank you Kak Happy banget akhirnya kita bisa kesini ya Kak Iya happy banget ya Kak Udah lama banget kita gak pergi ke taman bermain Betul kita lama gak jalan-jalan ya Nah Kak Ripka Kak Johana punya loh pengalaman yang Waktu ada di taman seperti ini Pengalaman apa Kak? Nah adik-adik tau gak pengalamannya gimana? Dengerin ya Jadi waktu itu Kak Johana Kayo itu kan pengen main di wahananya Ya Dan itu kan harus beli tiket dulu Nah tapi antrianya itu kan panjang gitu Kak Terus waktu itu ada orang yang gak mau antri Dia malah ngambil antrianya Kak Johana nyerobot gitu Kak Wah pasti kesel banget Kak Johana ya Terus Kak Johana gimana? Ya waktu itu sih Kak Johana berusaha untuk sabar dan akhirnya mengalah Wah gitu Kak Ripka Kak Johana hebat banget ya adik-adik ya Adik-adik di rumah harus contoh kalau Walaupun kesel harus tetep mengalah ya Kak ya Iya harus sabar harus mengalah Dan di Alkitab nanti ada loh ceritanya toko Alkitab itu yang mengalah Wah kira-kira Kak Ripka bisa tebak gak? Siapa ya? Kita tunggu yuk Kak yuk Cerita dari Kak Yani Wah pasti seru banget Sekarang kita mau memuji Tuhan dulu yuk Boleh Kak tapi jangan lupa kita berdoa dulu lho Ya adik-adik jangan lupa untuk taruh Setiap alat-alat atau mainannya adik-adik yang pegang saat ini Dan kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu Kita berdoa terlebih dahulu Oke? Oke Oke Ikutin Kak Ripka berdoa ya Kita lipat tangan kita tutup mata Tuhan Yesus Terima kasih Atas kesempatan Yang sudah Engkau beri Terima kasih Tuhan Atas penyertaan Atas penyertaan Selama seminggu ini Selama seminggu ini Selama seminggu ini Tuhan Sebentar lagi Sebentar lagi Kami mau Kami mau Memuji Memuji Memuliakan Memuliakan Namamu Namamu Tuhan Yesus Tuhan Yesus Telah satukan Kita Tanpa Memandang Di antara kita Siap-siap ya Tuhan Yesus 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 Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita Oke, masih semangat ya Pastinya Kak Rika Ya sudah bersuka cita loh di sini Hari ini ku rasa bahagia Jangan lebih bersemangat adik-adik Hari ini ku rasa bahagia Berkumpul bersama saudara seiman Tuhan Yesus yang satukan kita Tuhan Yesus telah satukan kita Tanpa memandang di antara kita Berkumpul bersama Tuhan Yesus yang satukan kita Tidak ada yang dapat memisahkan 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 kita Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Jadi terbit matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan Dibuji Biarlah Nama Tuhan Dibuji Sekali lagi Biarlah Nama Tuhan Dibuji Oke adik-adik Silahkan duduk kembali Mari kita siapkan hati kita Karena kesepetan lagi kita akan menanyakan firman Tuhan Biarlah melalui hidup kita Kita selalu menyenangkan Tuhan ya Terima kasih Tuhan Mari kita sama-sama nyanyikan Tuhan Ku mau menyenangkanmu Tuhan bentuk hati kami Tuhan Tuhan Bentuklah hati ini Jadi Berjana Untuk hormatmu Cemerlang bagaya mas murni Kata-kata menyenangkanmu Menyenangkanmu Senangkanmu Hanya itu kerinduanku Menyenangkanmu Menyenangkanmu Senangkan hatimu Hanya itu kerinduanku Dalam hidup kita selalu menyenangkan hati Tuhan Katakan sama-sama Tuhan Tuhan serahkan hatiku Yes, Tuhan Yes, Tuhan Yes, Tuhan Yes, Tuhan Yes, Tuhan Semua ku berikan padamu Kuduskan Tuhan Kuduskan hingga tulus selalu Agar aku menyenangkanmu Agar aku menyenangkanmu 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 Hanya itu kerinduanku Hanya itu kerinduanku Menyenangkanmu 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 Senangkan hatimu Hanya itu kerinduanku Lebih sungguh-sungguh katakan Menyenangkanmu Senangkanmu Hanya itu kerinduanku Menyenangkan Menyenangkanmu Menyenangkan 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 Terima kasih melalui hamba-Mu Tuhan sehingga pagi hari ini Tuhan kami boleh belajar, kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami Terima kasih Tuhan yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan Amin Assalamualaikum Assalamualaikum ketemu lagi sama Kak Yanni dan Kak Fosyan Wah seneng banget ya Kak Fosyan kita lagi dimana ini Kak Fosyan kita lagi di Wahana seru banget pastinya kalau kita lagi main-main oke adik-adik tapi tadi kita dengar Kak Yohana punya pengalaman yang gak menyenangkan ya adik-adik ya saat di Wahana ya, kenapa ya Kak Fosyan ya iya, tadi Kak Yohana waktu antri disuruput adik-adik sama orang lain terus kira-kira Kak Yohana marah gak ya ternyata tadi Kak Yohana mengalah Kak Fosyan wah hebat ya Kak Yohana ya itu seperti cerita Kak Fosyan hari ini adik-adik kita siapa Kak tentang Ishak jadi Ishak ini waktu itu di negerinya mengalami kekeringan adik-adik dan kelaparan terus Ishak pergi ke suatu negeri di Gerar dan disitu ada raja siapa Kak Yanni, tau gak? siapa ya adik-adik tau gak siapa raja di Gerar Gerar itu tempatnya bangsa orang Filistin ya rajanya bernama Abimelek betul Kak Yanni jadi Ishak datang ke negeri Gerar sebagai pendatang dan dia minta izin sama raja Abimelek untuk tinggal disana dan raja Abimelek mengijinkan Kak Yanni dia tinggal disitu maka Ishak mulailah menabur dan di saat tahun itu juga Ishak berhasil menuai panen seberapa banyak Kak Yanni panennya wah Ishak bisa menuai panennya itu adik-adik seratus kali lipat wah banyak sekali Kak Yanni jadi Ishak tambah kaya dong Kak Ishak tambah kaya semakin lama semakin kaya dan sangat kaya raja Kak Yanni kenapa Kak Yanni kok bisa kaya karena Ishak disertai Tuhan adik-adik iya betul tapi Kak Yanni ketika Ishak kaya ada loh orang-orang yang iri sama Ishak karena Ishak menjadi kaya di negeri orang dan orang-orang Filistin mulai iri Kak Yanni karena melihat Ishak kaya dan akhirnya Ishak diusir Kak Yanni disuruh pergi ke dari negeri Gerar dan dia pergi ke lembah Gerar disitu dia juga mulai apa Kak Yanni iya saat Ishak di lembah Gerar adik-adik disitu ada sumur-sumur yang telah ditutup orang Filistin pada jaman bapaknya siapa bapaknya Ishak adik-adik bapaknya Ishak adalah Abraham pada jaman Abraham sumur-sumur itu sudah ditutup adik-adik dan pada saat Ishak kesana dia menggali lagi menggali sumur itu dan keluarlah airnya adik-adik yang sangat berlimpah Kak Fosyan airnya banyak sekali airnya tetapi tidak sampai disitu aja Kak Fosyan kenapa Kak Yanni? orang-orang dari Gerar gembala Gerar itu juga sangat iri sama Ishak dia melihat kok punya air banyak ya Ishak di sumur itu akhirnya dia mengusir lagi adik-adik masih yang Ishak ya diusir terus ya Ishak diusir lagi dan dia tetap gimana Kak Fosyan? dia marah gak Kak Fosyan diusir? kira-kira marah gak adik-adik? kalau kita digituin gimana adik-adik adik-adik marah gak? yuk ya ternyata Ishak gak marah adik-adik Ishak tetap rendah hati dia sabar dan mengalah dia pergi lagi karena diusir tapi dia tidak punya rasa marah kepada orang-orang yang mengusir dia akhirnya Ishak mengalah dan dia pergi dari tempat itu adik-adik dan setelah itu adik-adik Abi Melek sadar bahwa ternyata adik-adik Ishak ini orang yang disertai Tuhan dia suka damai dia gak suka marah dia suka mengalah meskipun dia diperlakukan tidak baik ya Kak Bosan dia diusir berkali-kali tetapi dia tetap sah sabar karena saat dia orang-orang yang disertai Tuhan memiliki kesabaran dan ketika Ishak sabar Ishak diperkati Tuhan dengan melimpah banyak hajar penerakan lembu domba sapi semakin banyak adik-adik jadi adik-adik ketika kita dijahati orang ketika orang berbuat jahat kepada kita kita gak boleh membahas dengan jahatan adik-adik ya kita harus membahas dengan kebaikan kita harus sabar mencoba untuk mengalah adik-adik ya karena ketika kita mengalah Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya kepada kita adik-adik ingat adik-adik ya dan ini seperti Dhani Isus adik-adik ketika Dhani Isus mati di kayu salib dia sedang mendamaikan antara kita dengan Bapak kita adik-adik sehingga kita tidak lagi berdosa kita menjadi anak-anak terangnya dan ketika kita menjadi anak terangnya Tuhan kita harus memacarkan karakter Kristus dalam kehidupan kita adik-adik kita gak boleh marah-marah kita gak boleh iri kita gak boleh sombong nah disini adik-adik yang biasanya sama saudaranya berebut mainan ayo siapa yang masih suka berebut bisa biasanya mainan terus punya adiknya direbut ada punya kakaknya juga direbut ayo siapa ya gak boleh adik-adik ya kita harus tetap sabar harus mengalah karena ketika kita mengalah berkat Tuhan itu datang dan kita menjadi orang yang hebat orang-orang yang diberkati Tuhan ya kak Fosyan betul kak Yanni apa yang kita berbuat jadi berhasil karena Tuhan Yesus menyertai kita dimanapun kita kita harus membawa damai adik-adik sehingga biarlah nama Tuhan dipermiliakan kak Yanni iya kak Fosyan kita harus jadi anak-anak yang membawa damai ya seperti isak ya oke kak Fosyan ayat hafalan hari ini oke ayat hafalan hari ini ada dalam Efesus 5 ayat 8b iya dalam Efesus 5 ayat 8b sama-sama ya sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang sekali lagi ya Efesus 5 ayat 8b sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang yuk kita berdoa kita lipat tangan tutup mata kita berdoa sama-sama ya adik-adik terima kasih Tuhan buat firmanmu pagi hari ini kami bersyukur kami memiliki Engkau Allah yang penuh kasih dalam hidup kami sehingga kami bisa memancarkan kasih kami untuk setiap orang di sekeliling kami ajar kami Tuhan melalui firman pagi hari ini untuk kami menjadi anak-anak yang membawa damai untuk anak-anak yang selalu ingin hidup rukun untuk menjadi anak-anak yang manis anak-anak yang baik yang menjadi berkat buat banyak orang Tuhan berkati kami berkati orang tua kami berkati sekolah kami kami percaya saat Engkau menyertai kami apapun yang kami lakukan Tuhan buat berhasil terima kasih Tuhan Yesus atas firmanmu di dalam nama Tuhan Yesus haleluya amin sampai jumpa adik-adik dan berkati Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati 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 selamat menikmati